Seorang Progresor Lohan Itu paling saya suka Dan ini cakep sekali nih guys Yang di belakang ini, ini adalah Oke guys, sebelum kita lanjut ke videonya Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu guys Karena subscribe itu gratis guys Oke, aku hitung ya Satu, dua, tiga Kok belum di subscribe guys Ayo, segera di subscribe Kita lanjut ke videonya Enjoy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Veno Andrian Lohan Channel Di kesempatan kali ini Saya akan berkunjung di rumahnya Koh Junjun nih guys Beliau ini adalah salah satu Progresor Dan dia adalah penghobi Lohan Dimana ikan Lohan yang dia punya itu Sangat cakep dan sangat bervariasi guys Nah, seperti apa kelanjutannya Kalian tonton video ini sampai habis Jangan lupa subscribe dulu Agar saya makin semangat Untuk membuat video-video selanjutnya Yuk, kita langsung saja Kesana guys Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Saya sudah berada di rumahnya Om Junjun nih Di belakang ini adalah Aquarium Progres Lohannya Om Junjun Nanti kita akan lihat satu-satu Ikan Lohan apa aja yang diprogras Om Junjun Kebetulan di sebelah saya sudah ada Om Junjun nih Halo Om Junjun, apa kabarnya nih? Baik Seorang Progresor Lohan Kalau saya lihat di sini nih teman-teman Ikan Lohannya mantep-mantep nih Om Oke Om Junjun ini merawat Lohan Sejak kapan? Terima kasih Om Beno sebelumnya Perkenalkan Saya Junjun Biasa teman-teman Lohan Panggil Om Junjun Oke Saya sebetulnya main Lohan sudah lama Awalnya ya kepingin pelihara Lohan Itu tahun 2002 Oh my God! Itu saya sudah bermain Lohan Bahkan waktu itu sempat breeding saya Ya breeding asal-asalan Tapi berhasil Dan itu suatu tantangan juga Sempat berjalan 2002 Empat tahun saya vakum Karena saya berpindah ke hobi main burung 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 waktu itu burung kenari Nah perjalanan waktu Saya sempat vakum Dengan Lohan cukup lama Karena waktu itu memang kondisi Lohan juga Tidak seramai sekarang Artinya dari 2002 Itu jamannya Lohan Buming-buminnya dahulu kalah ya Om ya? Sempat vakum juga Dan sekarang mulai lagi Khususnya Om Junjun ini memprogress ya? Nah progresnya itu Ikan Lohan apa sih jenisnya? Saya main Lohan Suka dengan 3 varian Oke Yang pertama itu cencu Itu paling saya sukain Kenapa saya suka cencu? Karena cencu ini Memang sifatnya bisa berubah-ubah Semakin pelihara dengan baik Itu bisa menghasilkan Keindahan musyaranya Markingnya Lalu kamfa Kamfa itu saya juga suka Karena memang Yang di cencu tidak ada Di kamfa ini ada Dan golden base itu Memang Saya dari awal suka Warnanya Musyaranya Itu Om Beno Dari sepanjang perjalanan Memprogress ikan Lohan nih Om Ikan Lohan jenis apa aja Yang sudah dirawat Dan diprogress Om Junjun Sampai saat ini Saya peliharanya Ada cencu Oke Kamfa dan golden base Dari 3 jenis itu Yang memang tantangan sekali Buat saya itu cencu Dari beberapa ikan Lohan Yang Om Junjun progres nih Kenapa sangat tertarik Dengan Lohan cencu nih Om Karena dari Keindahan cencu ini Oke Memang semakin kita Progres ya Kita rawat baik-baik Ini akan Membuat kejutan Ya Antara lain Si cencu ini bisa Faktor awal Mutiaranya belum ada Lama-lama Mutiaranya keluar Jenongnya juga Tumpul nantinya Tumpul besar juga Kamfa pun juga sama Tapi memang Keindahan cencu ini Memang Mengejutkan Oke Semakin lama Semakin besar Semakin bagus ya Kalau saya gitu ya Nah dari Beberapa ikan Lohan Yang di Progres ini Ini dari serian Mana aja nih Om Yaitu tempatnya Om Alvian Oke Itu serian MKS Saya ambil dari Buraya Setelah itu Saya main ke teman juga CKL CKL Series Punya Om Irvan Pumblo Penasaran Dengan KRL KRL Series KRL Series ini kok Menjadi Booming Tidak hanya di Jogja Tapi di Semawar Kota Saya Coba Coba Om Anang Saya ambil Buraya-burayanya Bagus Untuk KRL ini juga Nah nanti kita akan Lihat nih Ikan yang dipokasi Di belakang ini Kita lihat langsung Baik JKL KRL Dan Lohan Sencu lainnya Tapi buat kalian Yang belum subscribe Channel ini Jangan lupa subscribe Dulu nih guys Agar saya makin semangat Untuk membuat video-video selanjutnya Yuk kita langsung saja Dari sebelah sana nih om Oke kita lihat Dari sebelah sini om Jujun Nah ini ada Lohan jenis apa nih om Ini yang di atas Ini Sencu semua Om Beno Sencu semua Sencu semua ini Teman-teman Ini Ini yang paling ujung Ini saya ambil Serian dari Pla Pla Arquilles Arquilles Ini pemiliknya Om Pras Arquilles Spam ya Ini saya ambil Ada Kurang lebih 6 ekor Dan Yang lainnya Kemarin cukup laku Cukup tinggi Karena Saya progres dari 2 cm Sampai Hasilnya seperti Ini Ya Ini Poin juga Oke FM ini ya FM Ya bisa Untuk kontes Sudah Oke Nah Sebelahnya Ini om Beno Ini selama ini Saya progres ini Dari burayak-burayak Teman Ya Saya ambil dari Kukla Dari MKR Dari JKL Dari KRL Saya tertarik Tertantang Untuk Bagaimana caranya Bisa membuat sendiri Oke Saya Braiding Sendiri Nah Ini Kebetulan Saya Jadi Ini yang Pertama Pertama Hasil Braiding Dari Om Junjun Ya Mungkin kamera Bisa lebih dekat Jadi Karakternya Bagus sekali Ya Ya Femilnya pakai Cancu Oke Cancu Femilnya Saya pakai Kampua F1 Oke Pakai Kampua Ini Hasilnya Hasilnya Kecil-kecil Udah Orang bilang Cilnong Cilnong Mulutiaran Juga asik Mulutiaranya Ada ke Kampuannya Ada rinti Cancunya Juga Kalau ekor Lebar 100% Ikut Kampuannya Oke Mantap Mungkin ke depan Kita akan Lihat nih Hasil brandingnya Om Tun Tun Di edisi selanjutnya Karena brandingnya Tidak di sini Om ya Ada di tempat lain Oke Selanjutnya apa nih Ini KRL KRL series KRL series Hanya om Anang Klaten KRL Ini Ini juga Ini juga KRL RL juga Ya Sama Ini KRL Ini kecil-kecil Mungkinnya juga Udah Cakep Udah Cakep Udah Jenong-jenong Juga Karakternya Sangat Lekat sekali Ya KRL Warnanya Juga Enteng-enteng Ya Ini hasil Branding Anang Anang Klaten Mungkin ke depan Kita akan kesana Aja Karena Banyak nih Om Teman-teman Jogja Khususnya Saya main Kok Biasanya KRL Semua Betul Kita akan kesana Yang sebelahnya Ini apa Ini saya Ambil Dari Rambang 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 Ya Firmelnya Dia pakai Rambang Cencu Ya Ini dari Kecil Juga Oke Ini cakep Sekali Kecil Ekor Lebih 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 Sebelahnya Ada apa Lagi Ini Sebelahnya Kecil Tapi KRL KRL Juga Artinya Sebagian Besar KRL KRL Ini Kemarin Yang Satu Saya ambil Sama Ini Juga Laku Ke Jakarta Sama Bandung Juga Artinya Disini Om Junjun Itu Selain Progresor Jadi Buat Teman Teman Yang Istilahnya Berminat Dengan Ikan Lohan Om Junjun Ini Mungkin Teman Teman Misa Hubungin Om Junjun Juga Ya Nah Mungkin Ada Nomor WA Nomor HP Saya Weno Ya 0896 88 443 7 Nya Ada 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 Facebook Apa Nya Facebook Saya Mungkin Junjun 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 Ya C-U-N Junjun Mungkin Akan Ampelkan Di bawah Ini Nah Teman Teman Jadi Buat Kalian Yang Berminat Dengan Ikan Lohan Om Junjun Karena Disini Om Junjun Selain Progres Beliau Juga Jika Ada Teman Teman Yang Berminat Baik Di Jogja Maupun Luar Jogja Om Junjun Akan Menjual Ikan Itu Betul Nah Yang Di bawah Ini Ada Apa Nih Om Bikin Ikan Ini Bagaimana Caranya Apalagi Yang Dipojokan Ini Harian Saya Tetap Kuncinya Satu iger Ke Terima Terima Tv